Oke Sobat Kicau, saya tadi baru dari pasar burung, pasar burung kebayoran lama Dan ada salah satu burung yang udah saya beli nih teman-teman Oke kita unboxing bareng-bareng burung apakah di dalam tas kertas ini Oke kita unboxing bareng-bareng ya teman-teman Burung ini biasanya diburu oleh para Kicau Mania itu sebagai masteran teman-teman Tapi di samping buat masteran burung ini juga terlihat sangat cantik karena warnanya yang cerah dan ekornya yang panjang teman-teman Oke sekilas itu ciri-cirinya burung apakah di dalam tas kertas ini, kantong kertas ini Oke kita langsung buka aja ya teman-teman Oke kita langsung lihat burung apakah di dalam Nah burung ini teman-teman Burung mantenan atau burung sepah gunung Rata-rata orang menyebutnya mantenan ya teman-teman Tapi ini asli sebutannya di ilmiahnya itu sepah gunung Nah untuk warna burung ini sangatlah cantik ya teman-teman Di samping ekornya yang panjang seperti burung pentet panjangnya Ini juga terlihat sangat cerah karena bulunya dominan warna orange teman-teman Nah seperti ini Untuk di bagian dada dia full orange Karena ini usianya yang masih muda Biasanya ini nanti ngalung hitam teman-teman Di bagian dagunya Di bagian leher bagian depannya ini biasanya nanti hitam Karena ini masih muda Jadi disini masih trotol Disini di bagian ininya masih trotol teman-teman Dan burung ini pemakan serangga Biasanya kalau kita pelihara biasanya gak lepas dari ulat hongkong Terus ulat kandang yang diberikan Ini saya beli dengan harga Rp90.000 teman-teman Rp90.000 kondisinya masih semi pur kata penjualnya ya teman-teman Oke mudah-mudahan burung ini bisa betah di rumah Dan bisa cepat gacor dan rajin berkicau teman-teman Oke ini sangat pas jika teman-teman cari burung masteran Karena tipikal suara ini terputus-putus dan agak monoton teman-teman Tapi suaranya dengan volume yang melengking Ini sangat enak untuk dinikmati teman-teman suaranya Oke langsung saja kita lepas di kandang yang sudah saya sediakan Nah itu penampakan ya teman-teman Cakep ya teman-teman Karena untuk ekornya dia panjang Makanya saya kasih kandang besi Kandang besinya yang cukup agak besar Yang agak kotak persegi Jadi ekornya nanti gak bakal mentok ya teman-teman Oke Burungnya sehat Mudah-mudahan cepat berkicau di rumah ini Dan Untuk burung ini Biasanya kalau kita baru dapat beli Tips untuk teman-teman semua Cara untuk Bisa bertahan hidup Ini kalau misalnya belum fur total Kita cara mengajarinya itu pakai fur halus teman-teman Entah pakai liopat Atau pakai Fur malau Itu langsung diaduk dengan Ulat kandang Ulat Hongkong atau kroto Bebas Jadi agar burung ini tetap bertahan hidup Kesehariannya teman-teman Jangan langsung kasih fur secara total Jadi harus tetap ada Ulat Ulat kandang Ulat hongkong Atau kroto Di cepuknya ya teman-teman Karena kesehariannya dia pasti membutuhkan serangga Jadi Agar burung ini gak gampang mati Kalian harus tetap sediakan Serangga-serangga kecil Di dalam cepuk pakannya Kalau untuk warnanya sangat eksotik teman-teman Warnanya Dan kicauannya Saya juga udah lihat Di youtube-youtube ini keren Kalau buat isian Isian murai Bahkan Tembakan-tembakannya Kalau masuk ke burung pleci Itu sangat cakep Untuk dibawakan teman-teman Lagunya atau materinya ya teman-teman Jadi Saya memelihara burung ini Sengaja Karena Saya tertarik sama kicauannya Sepertinya kalau untuk ngisi suara Burung Cendet Atau pentet Ini bagus teman-teman Tembakannya cakep Oke Mudah-mudahan burung ini bisa cepat gacor Dan cepat beradaptasi di rumah saya Oke Jika kalian Pengen memelihara burung ini Gak mahal sih teman-teman Burung ini Kalau untuk bondolan bahan Kadang bisa didapat harga 80 70 Tergantung kiosnya Masing-masing di area anda ya teman-teman Kalau untuk disini Di pasar burung kebayoran lama Memang Agak sedikit mahal Tapi Karena saya lihat burungnya Udah kondisi Tapi gak apa-apa Daripada Saya nanti belinya yang Belum kondisi Dan mati Mendingan Saya beli yang agak mahal dikit Tapi burungnya Udah kondisi Dan gak stress berat Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk unboxing kali ini Terima kasih yang udah menonton Dari awal sampai akhir Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih.